Intro Hai Youtubers, sejauh ini batu mulia atau batu permata tidak hanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan perhiasan, tapi juga dapat digunakan sebagai investasi. Dengan warna dan kilaunya yang memukau, batu permata tentu menjadi kesukaan ataupun daya tarik tersendiri bagi sebagian besar orang. Dikatakan bahwa semakin langka sebuah batu mulia, maka akan semakin tinggi pula nilai atau harganya. Bahkan ada beberapa batu mulia yang berhasil terjual dengan harganya sangat fantastis. Dari semua batu mulia yang ada di seluruh dunia, berapa diantaranya diketahui memiliki harga yang sangat mahal, bahkan mengalahkan harga sebuah berlian. Dan berikut adalah daftar batu mulia yang harganya lebih mahal daripada berlian. Red Barrel Red Barrel merupakan mineral yang terdiri dari beryllium, aluminium, dan silikat. Red Barrel atau barrel merah yang juga dikenal sebagai bixbite dan dipasarkan sebagai zamrut merah adalah variasi merah dari batu barrel. Pada dasarnya, batu barrel murni tidak memiliki warna dan warna pada batu ini didapatkan dari pewarnaan sejumlah elemen tambahan. Red Barrel sendiri ditemukan dalam tuf mineralisasi riolit di Thomas Arrange, Utah. Diketahui bahwa batu permata tersebut memiliki nilai jual mencapai 10 ribu dolar Amerika Serikat per karat atau sekitar 143,5 juta rupiah. Dan batu tersebut sangat jarang ditemukan yang di atas 2 sampai 3 karat. Alexandrite Alexandrite adalah jenis cyrosoberial yang ditemukan di pegunungan Ural Rusia pada tahun 1830-an. Diketahui bahwa batu ini akan mengalami perubahan warna yang sangat luar biasa ketika dalam kondisi tertentu, yaitu seperti zamrut dalam cahaya dan merah rubi dalam kegelapan. Alexandrite sendiri dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, yaitu mencapai 12 ribu dolar Amerika Serikat per karat atas sekitar 172 juta rupiah. Di bawah sinar matahari, batu ini tampak berwarna biru-hijau. Namun jika berada di bawah cahaya pijar, batu tersebut akan berubah menjadi warna merah ungu. Antara satu batu permata yang sejenis ini memiliki tingkat perubahan warna yang bervariasi dan yang paling berharga adalah batu bening yang menunjukkan perubahan warna lengkap. Serendibite Serendibite merupakan salah satu batu permata yang sangat langka dan berhasil ditemukan pertama kali di wilayah Sri Lanka pada tahun 1902 oleh Donil Palitza Gunasekera dan dinamai Serendib, yaitu sebuah nama Arab kuno untuk Sri Lanka. Dikit tahu bahwa batu tersebut memiliki formula kimia yang kompleks dengan banyak kalsium, boron, aluminium, magnesium, dan lain-lain. Selain itu mineral ini juga ditemukan di SCARN yang terkait dengan metasomatis meboron dari batuan karbonat. Dikit tahu bahwa mineral yang terjadi dengan Serendibite termasuk diopside, spenal, phologeobite, dan banyak lagi yang lainnya. Saat ini batu Serendibite dibanderol dengan harga mencapai 18 ribu dolar Amerika Serikat per karat atau sekitar 258 juta rupiah. Grandedirite Grandedirite adalah mineral langka yang pertama kali ditemukan di wilayah Madagaskar bagian selatan pada tahun 1902. Dikit tahu bahwa mineral satu ini dinamai Grandedirite yang menghormati penjelajah Perancis bernama Alfred Green Didier yang mempelajari sejarah alam Madagaskar. Pada umumnya, batu tersebut ditemukan sebagai aksesori mineral pada batuan yang kaya akan boron alumunia dan warna hijau kebiruan semi transparan. Saat ini per karat dari batu Grandedirite dihargai mencapai 20 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 287 juta rupiah. Selain itu, batu Grandedirite ini juga bisa menampilkan phleochroism triokrik yang sangat kuat. Itu berarti, batuan ini bisa menampilkan tiga warna berbeda tergantung pada sudut pandang seperti biru tua sampai hijau, tidak berwarna, atau hijau tua. Taviat Taviat adalah salah satu mineral yang dinamai menurut penemunya sendiri yaitu Richard Tavi. Selama bertahun-tahun kemudian, batu ini hanya diketahui dalam beberapa sampel dan batu tersebut masih menjadi salah satu mineral batu permata paling langka di dunia. Beberapa sumber mengatakan bahwa batu ini terlacak hingga ke Sri Lanka walaupun beberapa juga ditemukan di wilayah Tanzania dan Tiongkok. Saat ini diperkirakan terdapat kurang dari 50 contoh Taviat dan banyak diantaranya yang disimpan dalam koleksi geologis dan pribadi. Hal inilah yang membuat batu permata ini begitu sangat langka sehingga masyarakat awam tidak mungkin pernah menemukannya. Diketahui bahwa harga Taviat antara 1.500 USD sampai 2.500 USD atau sekitar 20 juta rupiah sampai 34 juta rupiah per karat. Mas Grobit Mas Grobit atau Magnesium Taviat adalah mineral oksidas sangat langka yang digunakan sebagai batu permata dan salah satu anggota dari keluarga mineral Taviat. Diketahui bahwa batu ini memiliki tingkat yang kerasan mencapai 8 hingga 8,5 pada skala MOS. Karena kelangkaannya tersebut, batu mineral ini dapat dijual dengan harga sekitar 35.000 USD atau sekitar 490 juta rupiah per karat. Sesuai namanya, batu permata ini ditemukan di daerah Musgrave, Australia dan hanya ada 8 buah permata yang berwarna abu-abu kehijauan hingga ungu ini di dunia. Namun untungnya, batu permata ini bisa ditemukan di beberapa wilayah seperti Tanzania, Madagaskar, Antarctica, Greenland, dan Sri Lanka. Jadiat 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 merupakan batu mineral piroxen dan memiliki kekerasan sekitar 6,5 hingga 7,0 MOS tergantung pada komposisinya. Nama Jadiat sendiri berasal dari frase Spanyol yaitu Piedra de Iada yang berarti batu samping. Selain itu, batu permata satu ini juga disebut sebagai batu permata zamrut berwarna hijau dan awal ditemukannya adalah di wilayah Myanmar. Diketahui bahwa warna batu ini sangat bervariasi dan yang paling berharga milik warna hijau tembus cahaya meskipun bisa juga berwarna kuning, lavender, abu-abu, atau orange. Harga batu-batu ini bisa mencapai 20.000 USD atau sekitar 289 juta rupiah per karatnya. Benitoid Benitoid adalah salah satu permata yang sangat langka dan memiliki warna biru tua ketika terkena sinar matahari yang ditemukan dalam serpentinite yang diubah secara hidrotermal. Batu ini terbentuk dalam suhu yang sangat rendah, lingkungan bertekanan tinggi yang khas dari zona subduksi pada batas lempeng konvergen. Diketahui bahwa Benitoid adalah hanya ditambang di satu daerah kecil di wilayah California dekat sungai San Benito. Batu permata ini pertama kali diidentifikasi oleh ahli geologi George Loderbach. Pada tahun 1985, batu permata ini kemudian menjadi batu permata resmi bagi negara bagian California. Karena kelangkaannya tersebut, batu Benitoid ini dijual dengan harga mencapai 10.000 USD atau sekitar 135 juta rupiah lebih per karat. Tanzaniat Tanzaniat adalah salah satu batu permata yang memiliki warna biru agak ungu yang terbuat dari mineral Zusiat dan disebabkan oleh sejumlah kecil vanadium. Selain itu, batu permata Tanzaniat juga termasuk dalam kelompok mineral Epidote yang hanya ditemukan di wilayah Tanzania, yaitu di daerah pertambangan yang sangat kecil dekat perbukitan Mererani. Diketahui bahwa mineral Tanzaniat sangat mahal dan ini dikarenakan oleh warna biru khas pada batu tersebut. Sekarang Tanzaniat dengan karat di atas tiga dan kualitas warna AAA+, dipatok dengan harga 750 USD atau sekitar 10,5 juta rupiah per gram. Bixbite Bixbite atau batu mineral oksida besi mangan yang cukup bervariasi memiliki kekerasan 6,0 sampai 6,5 mols. Diketahui bahwa batu ini adalah mineral langka yang sangat dicari oleh para kolektor karena biasanya membentuk kristal isometrik uhedral yang menunjukkan berbagai kubus, oktahedral dan dochahedra. Dikatakan bahwa satu batu ini sangat mirip dengan beril dan memiliki harga yang relatif sama, yaitu sekitar 10.000 USD atau setara dengan 143 juta rupiah. Blue Diamond Blue Diamond adalah salah satu jenis dari mineral diamond, akan tetapi memiliki tambahan warna biru yang berasal dari mineral boron yang mengkontaminasi struktur laktis kristal. Blue Diamond sendiri disusun oleh material di mantal bumi dan terbentuk di kedalaman 4 kali lebih dalam dari pembentukan diamond pada umumnya. Harga dari Live Blue Diamond sendiri sekitar 26.280 USD atau sekitar 369 juta rupiah dengan 0,5 karat. Sedangkan untuk Deep Blue Diamond dengan 0,84 karat berkisar 336.100 USD atau sekitar 473 juta rupiah. Harga Blue Diamond semakin meningkat dengan bertambahnya intensitas warna biru, karat, dan ukuran dari batu tersebut. Berlian biru termasuk dalam subkategori berlian yang disebut berlian warna merah, nama umum untuk berlian yang menunjukkan warna intens. Black Opal Black Opal adalah istilah yang digunakan untuk mineral opal yang memiliki warna dasar gelap, dan batu-batu ini seringkali memiliki warna abu-abu dan warna hitam. Warna hitam pada batu Black Opal sendiri adalah bukan dihasilkan dari poch yang memberikan batuan tersebut warna gelap. Diketahui bahwa batu mineral ini sangat langka karena warna dasar yang gelap membuat warna merah atau api menjadi lebih jelas, sehingga memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Selain itu, batuan satu ini juga hanya dijumpai di kota Lighting Ridge di Australia. Mineral Opal sendiri terbentuk dari silika amorf terhidrasi dan harga batuan ini berkisar 28 USD atau setara dengan 394.000 rupiah hingga 14.340 USD atau setara dengan 200 juta rupiah. Painted Painted adalah mineral borat yang diketahui sangat langka dan batu ini pertama kali ditemukan di Myanmar oleh ahli mineralogi Inggris dan pedagang permata bernama Arthur Charles Davy Payne yang salah mengartikan sebagai ruby, hingga ditemukan sebagai batu permata baru di tahun 1950-an. Menurut berbagai sumber, spasimen batu permata ini dikenal kurang dari dua lusin. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tambang di Myanmar menemukan batu permata ini meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Sampai saat ini baru ada sekitar seribu batu yang dikenal dan kelangkaan batu permata ini telah memberinya harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 60.000 USD atau di atas 800 juta rupiah per karat. Jeremy G. White Jeremy G. White adalah sebuah batu kristal berwarna biru-murni dengan bentuk yang sangat indah dan termasuk di antara salah satu batu permata paling langka di dunia. Diketahui bahwa batu kristal tersebut dinamai demikian oleh seorang ahli mineral asal Rusia bernama Bevel Jeremy G. White setelah ia menemukannya pada tahun 1883 di Namibia. Secara alami, batu mineral satu ini berwarna kuning pucat atau tidak berwarna dan dalam bentuk piramida yang lonjong. Selain itu, batu ini juga telah tercampur dengan mutiara aquamarine di masa lalu. Pada sebuah situs online, diketahui bahwa harga Jeremy G. White yang memiliki 2,93 karat memiliki harga sekitar 2.000 USD atau setara dengan 28 juta rupiah per karat. Blue Garnet Batu mineral bernama Garnet ditemukan dengan banyak warna seperti merah, orange, pink, kuning, hijau, ungu, coklat, hitam, dan juga tidak berwarna. Secara khusus, Garnet biru adalah yang paling langka di dunia dan berhasil ditemukan pada akhir tahun 1990-an di Bekeli, Madagaskar dan beberapa tempat lain di Amerika Serikat, Rusia, dan Turki. Diketahui bahwa permata satu ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna dari cyan blue di bawah sinar matahari menjadi ungu di bawah cahaya filamen. Fenomena ini disebabkan oleh komposisi Garnet biru yang mengandung banyak mineral vanadium dan logam langka yang berwarna biru, perak, serta abu-abu. Beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa batu Garnet biru yang memiliki karat sebesar 4,2 karat dijual dengan harga 6,8 juta USD atau setara dengan 95 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!